Sosop eks Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota diperiksa Propam, dulu tangani kasus pembunuhan Vina. Kini dikabarkan tengah diperiksa Propam Polri terkait kasus Vina Cirebon. Ia pada saat itu menangani kasus Vina. Ketika pembunuhan Vina terjadi, Kompol Galihwardani yang saat itu masih berpangkat AKP tercatat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Propam Polri dan Polda Jabar turut mendatangi Polres Cirebon Kota untuk mendalami kasus kematian Vina. Sosop Kompol Galihwardani adalah alumni Akademi Kepolisian, AKPOL, tahun 2006. Kompol Galihwardani merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Dalam karir kepolisiannya, Kompol Galihwardani juga pernah menjabat sebagai Wakap Polres Indramayu tahun 2020. Setelahnya, Kompol Galihwardani mengikuti Sespimen Polri agar bisa naik pangkat. Ia tercatat satu angkatan dengan peraih Adi Makayasa Kompol Ratna Kuratul Aini. Galihwardani memiliki istri bernama Nyenilam Galih dan menganut agama Islam. Kompol Galihwardani memiliki rekam jejak yang mumpuni. Tahun 2017 lalu, Kompol Galihwardani bersama petugas Densus 88 berhasil menangkap Imam Mulayana. Imam Mulayana adalah terpidana teroris jaringan Jamaah Ansyarud Daulah, JAD. Lelaku tersebut merupakan pemilik 35 kg bahan bom hulu ledak tinggi berjuluk Mater of Satan yang ditemukan di kaki Gunung Ciremai, Majalengka, pada 30 September 2021 lalu. Ketika menangkap Imam Mulayana, Kompol Galihwardani masih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Galih bercerita, saat itu ia ditugaskan oleh atasannya untuk menemani Densus 88 melakukan sterilisasi wilayah tempat Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menuju Festival Kraton Nusantara 9, FKN 9, di Goa Sunyaragi, Cirebon, Jabar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.